AYU AYU KEPALA POLISI PEMBRADUR PETASAN JATUH Tidak, aku harus pergi AYU KEPALA POLISI PEMBRADUR Seseorang baru saja menjatuhkan bom di kabar mandi Apa? Sebuah bom? Iya, dan aku terbakar Coba tolong cari tahu siapa yang melakukannya Jangan khawatir Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan AYU Aku tidak bisa melihat jejak bomnya Apa itu? Ini hanya petasan Petasan itu masuk melalui ventilasi di sebelah sana Tapi ventilasinya kan sangat tinggi Siapa yang bisa melakukannya? Di sana Ayo ke sana Di sana pasir ku anjur Es krimku Ya ampun, kenapa kita tidak bisa melihat tersangkanya? Ada petasan lagi Kepala polis labrador Kami sedang berfoto di sini Dan tiba-tiba sebuah petasan terbang gara kami Mengerikan Memotret? Apaku bisa melihat gambarnya? Lihat Lihat Ini dia tersangkanya Eh? Eh? Dia bisa terbang Itu sebabnya kita tidak bisa menemukannya Oh Maaf ya, aku tidak melihatmu Apa yang kau lihat di sana? Aku tidak melihat apa-apa Aku mengangkat kepalaku karena leherku sakit Tuan Jerapa Apa kau melihat seseorang yang terbang? Eh? Coba kita lihat Dua burung bibit Seekor merpati dan seekor tupai terbang Seekor tupai terbang Dan tersangkanya mungkin saja tupai terbang Ke arah mana dia terbang? Lewat sana Wow, petasan sangat menyenangkan Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu Yang besar ini untukmu Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua Apa yang terjadi? Tumpai keturunan Aku terbakar Tumpai ke sana Tumpai ke sana Cepat Tumpai ke sana Tumpai ke Curit Tumpai ke depan Tumpai ke dalam Itu menakutkan. Supaya terbang kecil, kau tidak boleh mempermainkan orang dengan petasan. Karena kau bisa menyakiti orang lain dan juga dirimu. Maafkan aku, Kepala Polisi Labrador. Anak-anak, petasan itu berbahaya. Kau tidak boleh menyalakannya tanpa ada izin. Jika orang tua mau mengatakan tidak apa-apa, pastikan mereka ada di sisimu. Dan berhati-hatilah. Harap ingat untuk melakukan itu. Penutup lubang got yang berbahaya. Tiga anak kecil. Melompat dan bersenang-senang. Halo, halo. Kau di mana? Aku, 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 aku. Kelinci kecil, kelinci kecil. Tadi mana? Sakitnya. Hai, aku, Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador. Penci kecil menghilang. Kami tidak bisa menunggannya di mana pun. Tolong bantu kami. Jangan khawatir, anak-anak. Kami akan segera ke sana. Kepala Polisi Labrador. Kami sedang bermain dengan kelinci di sini. Dan tiba-tiba dia menghilang. Aku sangat takut. Jangan khawatir. Kita akan menemukan kelinci kecil itu. Benar. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Jejak kaki hanya terdapat di penutup lubang got. Hei, anak-anak. Permainan apa yang baru saja kalian mainkan? Melompat di penutup lubang got. Berhenti, melompat di penutup lubang got bisa berbahaya. Hati-hati. Joby! Bau sekali. Lihat ini. Itu pita kelinci kecil. Jangan mendekati lubang got. Aku akan turun untuk membantu petugas Dobby menemukan kelinci kecil. Di sini bau. Jalan ini ditutup. Jalan ini ditutup. Klinci kecil pasti luar sini. Terserahin. Terserahin. Tolong aku. Terowongannya terbagi di sini. Kita harus ke mana? Aku dengarkan dulu. Terserahin. Terserahin. Tidak. Ya udah lirik. Kelinci kecil. Pergilah. Pergilah. Kepala-pala istilah beredar. Jangan khawatir, kelinci kecil. Kami akan mengeluarkamu dari sini. Oh tidak. Air limba masuk ke sini. Ayo lari. Airnya bergerak-bergerak sangat cepat. Dobby, keluarkan bapak itu. Lompat sekarang! Anak-anak, ingat. Jangan pernah melompat di penutup lubang got lagi. Itu bisa sangat berbahaya. Sangat menakutkan di bawah sana. Kamu tidak dapat melompatnya lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan menginjak penutup lubang got di jalan dan jauhilah saat berjalan. Kau mungkin jatuh dan terluka jika menginjak penutup lubang got yang rusak atau aus. Selain itu, pipa saluran pembuangan yang rumit, gas berbahaya, air limbah, kecoa, dan tikus di bawah lubang got akan menyulitkanmu untuk keluar kembali. Monster di Jalan Raya Ayo cepat, pertunjukan di teater pelangi akan segera dimulai. Baik, tapi selalu utamakan keselamatan. Monster! Monster! Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador, aku melihat Monster di jalan, itu sangat menakutkan. Monster? Kami akan segera ke sana. Hmm, di mana mereka? Kepala Polisi Labrador! Monster tiba-tiba muncul di jalan raya dan aku mengalami kecelakaan mobil karena itu. Itu sangat menakutkan. Jangan takut, keledai kecil. Yang namanya Monster itu tidak ada. Tapi kami melihatnya. Tolong temukan Monsternya. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Aku menemukan beberapa jejak kaki. Hah? Mereka datang dari sisi lain pagar pembatas yang ada di sana. Orang yang menyebabkan kecelakaan mobil pasti melompati pagar pembatas untuk menyeberangi jalan. Hmm, apa kau ingat seperti apa rupa Monster itu? Rambutnya seperti sarang burung. Sarang burung? Hidungnya merah. Dan mulutnya sangat besar. Seperti ini. Tepat sekali. Seperti itulah tampilannya. Monster itu sangat menakutkan. Aku tidak berpikir itu monster. Ini terlihat seperti badut dari Teater Pelangi. Badut? Akan ada pertunjukan badut di Teater Pelangi malam ini. Kami sedang dalam perjalanan ke sana. Dobby, ayo kita pergi. Lihat di sana. Itu badut monsternya. Ya ampun, kau terlambat. Kau harus segera ke atas panggung. Jangan khawatir. Aku lewat jalan pintas. Aku tidak pernah terlambat. Gorilla. Kau melanggar peraturan lalu lintas. Kau ditahan. Oh, tidak. Berhenti di sana. Yeay. Yeay. Apa ini pertunjukan baru? Yeay. 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 Wow. Yeay. 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 Aduh! 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 Bang up here! Jangan melewati pagar pembatas! Da-dah! Awas! Lebih kuat! Itu sangat menakutkan! Gorilla, kau melanggar peraturan lalu lintas. Kau harus ikut kami ke kantor polisi. Aku tidak akan pernah melewati pagar pembatas lagi sebagai jalan pintas. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kita harus menaati peraturan lalu lintas. Selalu gunakan trotoar kemana pun kau pergi. Dan jangan melewati pagar pembatas sebagai jalan pintas. Jika kau lakukan, kau mungkin mengalami kecelakaan. Dan mungkin akan berada dalam bahaya. Ingat apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang melempar barang dari jendela mobil? Oh Lala, sayang, bukankah ibu terlihat cantik hari ini? Ya, ibu terlihat sangat. Oh, tidak. Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador. Seseorang melempar sampah dari mobil. Aku mengalami kecelakaan mobil karena itu. Tolong datang secepatnya. Apa? Aku akan segera ke sana. Oh Lala, Kepala Polisi Labrador. Lihatlah yang terjadi pada mobilku. Kepala Polisi Labrador. Hah, lihatlah. Wih keritingnya, Polidku juga rusak. Oh Lala. Itu semakan pendudian yang kau buah. Apa yang kau bicarakan? Itu bukan aku. Apa lagi kalau bukan kau? Itu kau. Aku tahu itu kau. Tidak. Itu kau. Penyebabkan ular. Kau! 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 Rampunya! Kalian berdua tenanglah. Tolong berhenti berkelahi di depan anak. Kami akan menyelidiki lokasi kecelakaan dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Bukan Tuhan Burung Herring pelakunya. Tidak ada bau durian di mobilnya. Di mulutnya juga tidak. Oh Lala. Bukan dia. Kalau begitu siapa? Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Kulit durian lainnya. Coba kau periksa di sekitar sini. Huh? Oh! Oh! Aku menemukan yang lainnya! Hahaha! Hah! Hah? Hah? Ah! 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 Pak, banyak sekali kulit durian ditemukan di jalan. Melihat dari jejak kulit durian, mereka pasti terlempar dari kendaraan yang menuju ke sana. Ayo, kita pergi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Target ditemukan. Hentikan mobilnya. Aku ulangi. Hentikan mobilnya sekarang. Durian yang manis. Aku suka sekali. Berhenti. Hentikan mobilnya sekarang. Satu bagian lagi. Hati-hati. Cakar terbang. Tidak! Tuhan Musang, membuang sesuatu dari jendela mobilmu itu melanggar hukum. Karena itu, kau ditahan. Aku tidak akan lakukan lagi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jangan pernah membuang sampah dari jendela mobil. Ini bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena bisa mengenai mobil atau pejalan kaki. Ini bertentangan dengan hukum. Tolong diingat bahwa keselamatan jalan dimulai dari kita semua. Jangan buka pintu untuk orang asing. Hei, berhenti, Serigala. Oh, tidak. Paul, terima kasih. Kemana dia pergi? Hampir saja. Aku harus mencari tempat untuk bersembunyi. Ibu akan segera kembali. Baik. Dan ingat, jangan membuka pintu untuk orang asing. Jangan khawatir, tidak akan. Z, sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa. Bagus. Kelinci kecil sendirian di rumah. Ini kesempatanku. Siapa itu? Halo, anak kecil. Aku adalah kurir. Aku punya paket untukmu. Paket? Tolong buka pintunya dan tanda tangan di sini. Tolong tinggalkan di pintu. Ayo, lihat ini. Ada banyak makanan ringan yang enak. Coklat, lollipop, jeli, dan keripis. Mereka terlihat sangat enak. Oh, iya. Ibumu telah membelikan semua ini untukmu. Sekarang tolong buka pintunya. Ingat ya, jangan membuka pintu untuk orang asing. Benar, seharusnya aku tidak membuka pintunya. Aku harus menunggu sampai ibu kembali. Dia tidak tertipu. Coba aku pikir. Ah, itu dia. Siapa itu? Ini ibu. Buka pintunya. Ibu? Tapi suara ibu terdengar sedikit aneh. Oh, itu karena. Ibu masuk angin. Sekarang tolong buka pintunya. Tidak. Ayo masuk, bu. Aku akan mengambilkan air untukmu. Ini dia. Kau bukan ibu. Tentu saja bukan. Kau tidak punya tempat untuk lari. Benar-benar serigala yang licik. Di mana dia bersembunyi sekarang? Ini pakaian serigala. Dia pasti ada di sekitar sini. Dia selalu menyamar sebagai orang lain untuk membuat anak-anak membuka pintu. Hai, ini kepala polisi Labrador. Pernahkah kau melihat orang ini di sekitar sini? Ayo kita pergi ke rumah kelinci dan bertanya. Mereka datang. Aku harus berubah. Halo, ada orang di dalam? Ada yang bisa kubantu? Ibu kelinci, apakah kau melihat orang ini di sekitar sini? Oh, tidak. Aku belum. Aku tidak enak badan hari ini. Jadi aku tinggal di rumah sepanjang hari. Ibu kelinci, kenapa kakimu berwarna abu-abu? Ini mode terbaru. Dan bagaimana dengan wajahmu? Itu juga abu-abu? Oh, sepertinya ada abu di wajahku saat membersihkan cerobong asap. Permisi, aku harus istirahat sekarang. Tunggu. Kau bukan ibu kelinci. Kau serigala. Sampai jumpa. Berhenti di sana. Kepala polis telah beradar. Berhenti di sana. Lihat ini. Sekarang, lihat ini. Sampai jumpa. Kau tidak akan pernah menangkapku. Tidak ada yang bisa kabur dari kami. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika kau sendirian di rumah, jangan pernah membuka pintu untuk siapapun kecuali orang tuamu. Orang jahat mungkin menggunakan cara licik untuk menipumu agar membuka pintu. Jadi jangan tertipu oleh mereka. Segera hubungi orang tuamu jika ada orang asing di depan pintumu. Ingat apa yang telah kita pelajari hari ini. Jangan main di tempat konstruksi. Berhenti. Kau tidak akan bisa kabur. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Kena kau. Yeay, kita berhasil. Aku tidak akan mencuri lagi. Kau akan ikut ke kantor polisi denganku. Kerja bagus, Papion. Papion selalu berhasil. Wow, banyak kelerahan konstruksi di sini ya. Ayo masuk. Oh tidak, angsel liar itu masuk ke tempat konstruksi. Di sana berbahaya. Kita harus keluarkan mereka dari sana. Lihat itu, terpengar banyak beton. Lihat, itu ekskavator. Wow, itu mesin pemuat. Itu favoritku. favoritku. Awas. Terima kasih. Tempat konstruksi sangat berbahaya. Kalian tidak boleh bermain di sini lagi ya, oke? Baik. Semuanya berbaris dan berhitung. Baik. Satu, dua, tiga, empat, enam. Nomor lima menghilang. Kita harus menemukannya sekarang. Wow. Wow. Ini sangat kotor. Kotor. Tidak. Tidak. Aduh, ini sakit. Aduh, ini sakit. Apa yang terjadi? Tolong. Angsa kecil. Angsa kecil. Angsa kecil. Kau di mana? Awas. Sangat berbahaya. Selit untuk menemukannya. Kita harus mencarinya dengan alat. Mengerti. Tada. Rabat kecil mencari wantan yang luar biasa. Dia bisa mencari apa yang kita cari. Wantan kecil bantu kami temukan angsa kecil ya. Tan-tan. Tan-tan. Angsa kecil. Angsa kecil. Angsa kecil. Tan-tan. 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 Dia pasti sudah menemukan angsa kecilnya. Pil. Ah, maaf. Dia belum sempurna. Tan-tan. Itu pasti angsa kecil. Pil. Aku apa kecil. Iya, iya. Apa? Tunggu. Iya, iya. Popcorn. Di mana kau menemukan ini? Wantan kecil. Tanjukan sekarang. Tan-tan-tan-tan. Eh, tan-tan. Aku pusing. Tinggi sekali. Tolong, tolong. Ada yang minta tolong. Di sana. Tolong aku. Tolong. Dia dalam bahaya. Cepat, ayo. Baik. Kepala polisi labredor. Tan-tan. Tan-tan. Kami baik-baik saja. Terima kasih bantuannya, Wontan kecil. Itu sangat menakutkan. Aku tidak mau bermain di tempat konstruksi lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi labredor. Tempat konstruksi sangat berbahaya. Di sana banyak besi dan semen. Kendaraan konstruksi juga selalu bergerak. Kau mungkin bisa kena dan terluka. Derek mengangkat material ke atas. Mereka mungkin jatuh dan menyakitimu. Mereka juga besar dan mempunyai lubang yang dalam. Kalau kau mendekat, kau mungkin akan jatuh. Anak-anak, tolong ingat ini dan jangan pernah bermain di tempat konstruksi. Bayi yang sayang tersesat. Ibu, ibu. Aduh. Hei, anak kecil. Kau baik-baik saja. Kehilangan ibu ku. Jangan menangis. Kami akan bantu temukan ibumu. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Nak, siapa namamu? Namaku Gray. Dan nama ibumu? Ibu. Hei, hei. Maksudnya siapa nama ibumu? Hanya ibu. Baiklah, apa kau tahu nomor telepon ibumu? Mungkin, tujuh, 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 tiga, dan tiga. Halo? Halo, apakah ibu Gray? Apa kau bilang? Gray. Apa? Aku bilang Gray. Apa kaos abu ku sudah tiba? Bukan apa-apa. Maaf ya. Hei, Gray. Kau yakin nomornya tujuh, 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 tiga, tiga? Aku tidak ingat. Apa kau tahu alamat rumahmu? Tidak. Aku hanya tahu ada kolam besar di dekat rumahku. Sebuah kolam? Keluarga Angsaliar tinggal di tepi kolam. Bagus. Ayo kita ke rumah mereka. Kepala Polisi Labrador, ada yang bisa aku bantu? Tuan Angsaliar, apa semua anakmu ada di rumah sekarang? Tentu saja. Mereka di rumah bersamaku. Luarnya berkumpul. Satu. Dua. Tiga. Bapak. Tujuh. Aku hanya punya enam anak. Kenapa ada tujuh sekarang? Di mana, Gray? Gray yang mana ya? Semuanya berbaris. Tunggu. Tunggu. Akhirnya ketemu juga, Gray. Kita tidak mendapatkan petunjuk apapun. Es krim Mumu. Aku suka es krim Mumu. Gray, apakah kau dan ibumu sering kemari untuk membeli es krim Mumu? Kalau begitu, ayo kita tanya. Hai. Ada yang bisa aku bantu? Nona Sapi, apakah kau kenal dengan Gray? Gray, apa yang kau lakukan di sini? Ibumu mencarimu, sayang. Ke mana dia pergi? Kesana. Ibu. Angsa? Jadi Clay itu adalah angsa kecil. Ibu. Ibu. Ibu hilang. Dia di sana. Di mana anakku? Maaf, permisi. Maaf, permisi. Kita tidak bisa mengejarnya. Bagaimana ini? Aku punya ide. Ibu angsa. Ibu angsa. Kepala Polisi Lebrador. Akhirnya. Coba lihat ke sana. Ibu. Sayang. Ibu. Ibu. Oh, sayang. Kemana saja kau anakku? Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Ibu. 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 membantu petugas polisi menemukan orang tuamu. Tolong ingat itu ya. Wuh. Ibu. 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 Ibu.